Pemerintah Kota Bandung akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional pada 9 Agustus 2018. Pada momentum Hari Anak Nasional 2018, Pemkot Bandung mengharapkan anak-anak terbebas dari pengaruh negatif teknologi gadget atau handphone. Meski peringatan Hari Anak Nasional dilaksanakan setiap 23 Juli secara tingkat nasional, pemerintah Kota Bandung akan memperingatinya pada 9 Agustus 2018 di salah satu tempat wisata edukasi di Kota Bandung. Hal tersebut mengingat, pada 23 Juli, pemerintah pusat akan memperingati Hari Anak Nasional secara serentak yang dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur. Pada momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 ini, pemerintah Kota Bandung akan lebih mengoptimalkan seluruh stakeholder kedinasan agar mengurangi ketergantungan kaum anak dalam mempergunakan gadget atau handphone. Salah satu langkahnya yakni dengan menggandeng dinas penyidikan agar memberikan batasan seluruh sekolah kepada muridnya dalam mempergunakan handphone di lingkungan sekolah. Berkondigasi dengan sekolah-sekolah, misalnya dengan kedinas penyidikan, pada saat anak di sekolah HP-nya jangan on gitu, jadi simpen di tas atau simpen di kemari guru gitu, udah upaya-upaya itu. Jadi pada saat di sekolah gilaran anak membawa HP, tapi masih ada sih karena orang tua banyak yang ini, karena kalau misalnya anaknya tidak bawa HP, kami ketinggalan apakah anaknya ada di mana dan lain sebagainya. Ya, ya itu banyak kendala, itu harus sedikit-sedikit lah kita merubah perilaku orang tua dan itu tidak sempurna membalikkan kelapa-kelapa. Ditambahkannya, peran orang tua pun sangat penting dalam memberikan wawasan kepada anak agar mengurangi ketergantungan penggunaan gadget atau handphone. Cita-cita kamu jadi apa? Singkatan dari besitnya, kami... Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2018, Pemerintah Kota Bandung mengejar target predikat Kota Layak Anak, sehingga seluruh pelayanan serta tata kota disesuaikan dengan keramahan serta pemenuhan kebutuhan dan hak anak. Yuwana Kurniawan, Bandung